Waktu saya berdoa kemarin disini, dua doa itu selain benjolan saya pengen sembuh, saya pengen ya Allah kirim dong jamaah ke saya yang daftar umroh sebanyak-banyaknya. Nama? Torikoh. Deketin bu, mikirnya bu. Torikoh. Torikoh ibu. Iya, panggilannya Iko. Iko, bukan Ike. Bu Iko, dari mana asal? Dari Karawang. Karawang, coba goyang dulu bu. Eh goyang. Bu Iko, ini pertama KRDAI? Sebetulnya yang kedua. Yang kedua, yang pertama kapan? Yang pertama satu bulan sebelumnya. Yang pertama satu bulan sebelumnya. Sebetulnya berarti bulan Oktober? Eh enggak enggak enggak, satu bulan kurang deh. Satu bulan kurang dari sekarang. Ya anggap Oktober. Sekarang kan November nih, berarti Oktober. Iya. Oke. Ibu, apa yang udah terkabul setelah praktekin ilmu RDAI? Dulu 2018 kebetulan saya terkena problem di perusahaan sendiri. Di perusahaan? Perusahaan sendiri. Oh ibu punya bisnis? Ada perusahaan? Bergerak di bidang? Bisnis telur. Telur, oke. Terus kodarullah, entah itu teguran atau apa dari Allah ya. Tumbanglah ceritanya, singkat cerita. Si telur ini tumbang? Pecah? Jatuh. Jatuh. Merosot. Iya merosot. Merosot banget. Iya. Nah terus saya dapat selentingan nih, cuman saya waktu itu belum paham RDAI ya. Coba katanya pakai ilmu Allah dulu dengan sedekah, terus sholat lima waktu, tambahin duhaknya jadi dua belas rokaat, bangun tengah malam. Kalau waktu itu kan nol-nolnya belum disebutin tuh. Apanya? Jam nol-nolnya belum disebutin. Oh ibu udah nyimak dari awal ya? Udah lumayan lama ya? Iya, tapi dari temen nggak langsung lewat Youtube. Enggak. Oh ada temen yang udah pernah ke RDAI. Iya. Dia ceritain, coba deh kamu lakuin ini, 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 ini. Oke. Dan alhamdulillah saya punya keajaiban ini nih testimoni yang sangat luar biasa ya. Apa tuh kasih paham nih penonton Youtube nih. Coba. Bu sebelum dijelasin nih keajaibannya, suruh dulu subrek gitu. Hai warga Karawang. Halo warga Karawang. Halo warga Youtube. Halo warga Youtube. Saya golong. Subrek dong channel ini. Apa? Subrek. Subrek dong channel ini. Biar. Biar. Semakin. Semakin. Meledak. Meledak. Dan kalian semua kebagian berkahnya. Amin. Oke bu, langsung ceritakan. Apa yang testimoni ajaib? Iya. Apa? Pada waktu itu. Bentar bu. Yang udah terkabul apa nih? Kasih klunya dulu. Yang udah terkabul. Sebenarnya ada tiga hal. Yang pertama. Yang pertama dari keajaiban sedekah. The power of sedekah. Ya. Setelah sedekah apa yang terjadi? Setelah sedekah. Dua minggu setelah sedekah. Kebetulan waktu itu. Saya cuma punya satu anting atau giwang. Oke. Yang saya pakai. Saya jual. Nominalnya kalau tidak salah 1 juta 200. Oh lebih dari segram berarti. Iya. Dan kebetulan terdorong oleh. Apa namanya? Terdorong oleh salah satu sahabat juga. Yang memang sedang membutuhkan pembangunan musyola. Oke. Saya ijabkanlah sodako ke situ. Oke. Kebetulan saya juga waktu itu punya piutang. Karena saking bingungnya untuk tutup menutup ya. Gali lubang tutup lubang. Ibu ada piutang. Iya. Berarti orang ngutang ke ibu ya? Saya ngutang ke orang. Hutang namanya bu. Iya. Kalau piutang. Uang kita di orang. Itu juga banyak. Tapi saat itu. Ya. Belum ada sih. Belum ada yang berbayar ke saya. Tapi untuk saya pribadi. Sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Gitu. Nah keajaiban itu. Simpelnya. Ketika saya sudah bersedekah dengan nominal sekian. Misalnya saya punya hutang nih. Ke bank Egi. Hmm. Sisanya 5 juta lagi. Oke. Uang saya nggak ada tuh. Belum ada. Juta lagi nih. Ya. Bang Egi tuh lagi ke saya. Nah. Pas waktu itu. Ketika saya sudah sedekah 2 minggu setelahnya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Saya dapat transferan 5 juta. Nominal hutang ke bank Egi ini 5 juta. Gitu. Tapi transferan saya kok dari bank Egi lagi ke saya. Cuman bank Egi nya nggak pernah nanyain. Bahwa pernah transfer ke saya. Akhirnya saya balikin lagi tuh. Nggak ditanya tuh. Kamu transfer saya 5 juta. Nggak. Nggak. Tapi biasanya kan. Bang Egi ini sendiri kan orangnya pembisnis juga. Kan ngecek mutasi ya harusnya. Dan biasanya harus. Biasanya kalau setelah. Transfer itu kan suka ada notifikasi tuh kan. Masuk. Kalau VM banking. M transfer ya. Orangnya tuh nggak nanyain. Menang baik. Iya. Subhanallah gitu ya. Itu di transfer lah balik. Saya transfer balik. Ini gue bayar utang gitu. Iya. Alhamdulillah. Tapi. Lu dia bilang lunas gitu. Iya lunas. Alhamdulillah lunas. Wow. Temu-teman dong Pak. Ada nggak Bapak Ibu. Yang punya. Utang sama orang. Tapi orangnya linglung ya kan. Ini yang dinamain orang linglung. Dia transfer 5 juta. Ini dibayarin lagi buat utang. Iya. Saya sendiri bingung tuh. Sampai saat ini masih jadi PR buat saya. Utang lunas dibayarin. Sampai punya utang. Judulnya begitu ya. Iya. Saya pertama. Yang kedua. Dua. Kalau datang kesini. Selaturahim kesini tuh baru kemarin. Diajakin temen. Yang dulu? Pernah cerita. Oh. Iya. Jadi baru sempet. Kebetulan beliau kemarin ada kepentingan mendadak. Teleponlah ke saya. Mau ikut nggak yuk ke RDAI katanya. Yang aku pernah cerita. Ya. Akhirnya saya ikut kesini. Oke. Tiga minggu kebelakang tuh. Sebelum beliau berangkat umroh. Alhamdulillah. Dari. Situ. Kebetulan saya sedang. Ada. Rasa sakit nih benjolan di ketiak ya bu. Wallahi saya sedang menghadap ke arah sana nih sekarang. Hmm. Saya doanya disini karena bingung BPJS saya udah membengkak gitu. Belum dibayar uang juga waktu itu saya nggak bawa juga. Cuman bawa 50 ribu jadi saya nggak bisa sedekah ke anak yatim akhirnya. Hmm. Cuman seadanya itu. Nah doa saya disitu. Kemarin tuh. Saya pengen sembuh dari benjolan ini. Karena kebetulan. Pas datang kemari itu. Kemarin. Dalam kondisi sedang demam juga. Oke. Ya bismillah dari rumah saya bilang gitu kan. Setelah pulang dari sini. Entah empat atau satu minggu kemudian. Tanpa disadari ilang benjolannya. Ilang sendiri? Ilang sendiri. Nggak dilapain? Enggak. Sorry bu. Itu benjolan segede apa? Ada segede telur puyuh atau lebih mungkin? Jengkol lah ya. Oh dia lebar gitu ya? Ya selebar. Ya sejengkol. Setelahnya jengkol? Iya. Apa jengkol satu biji nemplok gitu istilahnya? Iya. Oh gede juga ya berarti ya? Lumayan. Di keteknya atau di pinggiran-pinggiran ketek? Pas disitunya. Di keteknya? Berarti kalau nunggu sakit dong? Begini mula dong? Iya. Dan kebetulan itu kan udah agak lama juga. Iya udah agak lama juga. Udah beberapa. Kempes? Kempes alhamdulillah. Ibu praktekin apa itu? Kok bisa kempes? Sebetulnya ya mungkin ke Aizai Bandung ada disini bersama anak-anak yatim. Oke. Dan selebihnya saya pakai apa namanya? Ludah basi? Iya. Itu. Bangun tidur diludahin? Cuk gitu enggak? Enggak sih. Pakai tangan. Olesin? Iya. Ngucapnya apa? Doanya apa? Bismillah aja. Sembuh. 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 Wow. Alhamdulillah Pak Hajinya udah di Aula Pencerahan. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Dwi Susanto. Oh. Luar biasa. Oke. Itu yang kedua. Benjolan di ketek. Kempes. Ilang. Sudah hilang Pak Haji. Sudah hilang Pak Haji. Alhamdulillah. Benjol ada enggak? Hehehe. Baik kok boleh keterin sedikit? Hehehe. 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 Doa kemarin di sini. Hehehe. Dua Doa itu. Selain Benjolan saya pengen sembuh. Hehehe. Saya pengen Ya Allah. Hehehe. Hehehe. Kirim dong. Jamaah ke saya yang daftar umroh. Sebanyak-banyaknya gitu. Hehehe. Dan Alhamdulillah. Ta Barakallah pulang dari sini. Tiga hari empat hari kemudian. Datanglah Jamaah yang daftar. Dua orang. Terus. Sebelum saya datang ke sini lagi pun. Itu sudah ready 13 jamaah lagi Sekarang statusnya udah ada 13 jamaah Yang siap diberangkatkan Iya Datang nih kesini Berarti mau ijab lagi dong Wow tepuk tangan dong pak Luar biasa Hutang ada yang bayarin Sama yang diutangin Benjolan kempes Datang nasabah Calon jamaah umroh 13 orang Insyaallah ya Luar biasa itu praktek Dalam waktu Sangat singkat sekali menurut saya Gak nyampe sebulan ya Tiga mingguan ya Luar biasa Dan saya punya ijabnya itu kemarin Kebetulan saya mendapatkan ujruh atau fi Saya memang sengaja Insyaallah bismillah saya niatkan Untuk kembali lagi kesini Belum saya kembali lagi kesini Tiga hari sebelum kesini tuh memang Udah ada yang nelfon duluan Dan tadi di dalam perjalanan Beliau adalah teman saya juga Yang di belakang juga teman saya juga Sudah mendapat tambahan lagi tiga orang Alhamdulillah Luar biasa Oke Bapak Ibu kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Iko warga Kerawang ya Yakin gak Mbak? Allah ijabah atas setiap hajat-hajat Mbak Iko Yakin Saya sangat yakin Pasti yakin ya Oke Yowis Mbak Iko ada lagi? Sudah Itu aja ya Oke Yaudah terima kasih banyak Kebetulan Pak Haji juga udah ada di aula Jadi Oke Kita persingkat aja ya Buat Bapak Ibu Waktu dan tempat Pak Haji kami persilakan Silahkan Pak Haji Silahkan Pak Haji Silahkan Pak Haji Silahkan Pak Haji